Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan cara masuk ke akun whatsapp lama yang nomornya sudah tidak aktif mungkin saja kalian hpnya hilang ya atau entah dimana dan akun whatsapp kalian nomornya sudah tidak aktif jadi kalian ingin login kembali namun kalian tidak tahu caranya jadi kalian tidak bisa login ke akun whatsapp lama kalian ya nah seperti hanya disini saya menggunakan hp baru dan belum ada whatsappnya ya belum ada akun yang terkaut dan hp lama saya hilang guys ada whatsappnya dan whatsappnya itu di hp lama dan hilang dan nomornya juga ikut hilang ya jadi anggap saja nomornya sudah tidak aktif atau hilang atau hangus jadi kita tidak akan bisa mengkonfirmasi ketika kita login kembali ke akun whatsapp kita ya nah disini saya akan mencoba login menggunakan hp baru ini guys nah disini kita klik setuju dan lanjutkan ya kita izinkan saja nah disini kita masukkan nomor whatsapp kita guys dan kita klik lanjut nah disini anda memasukkan nomor telepon ini apakah ini benar atau anda ingin mengadil nomor telepon ini dan jika sudah benar nomornya kita klik ok nah disini maka kita akan dimintai kode verifikasi ya yang digiringkan ke nomor tersebut namun disini nomor tersebut sudah hilang guys nomor saya sudah hilang dan ikut hp tersebut atau nomornya juga sudah tidak aktif ya jadi kita tidak akan bisa menerima kodenya guys lalu bagaimana agar kalian bisa login kembali ke akun whatsapp lama kalian yang sudah tidak ada nomornya ya atau nomornya sudah tidak aktif nah disini saya ingin memberikan cara dua cara agar kalian bisa login kembali menggunakan nomor lama kalian yang sudah tidak aktif guys oke disini kalian tutup saja ya karena ini tidak akan berhasil nah disini langkah berikutnya adalah kalian ke google chrome guys google chrome atau google ya sama saja lalu disini kita ketikan saja dengan kata hubungi whatsapp nah seperti ini ya hubungi whatsapp lalu munculnya banyak seperti ini dan disini kita pilih yang paling atas ini ya paling atas ini hubungi whatsapp ini nah maka munculnya seperti ini ya hubungi whatsapp dukungan whatsapp messenger kalian bisa membacanya ini sangat banyak sekali nah maka disini di bawah ini ada nomor telepon silahkan kalian isi alamat email alamat email yang bisa dihubungi oleh whatsapp dan bagaimana anda menggunakan whatsapp ya kalian menggunakan android, iphone, web, desktop ios atau yang lainnya lalu kalian masukkan pesan atau permintaan kalian yes nah disini kita masukkan dulu ya yang pertama kalian jika kalian di negara mana kalian pilih dulu nah seperti ini saya yang adalah orang Indonesia maka saya akan pilih Indonesia jadi sesuaikan dengan negara masing-masing ya mungkin kalian ada di Timor Leste Malaysia, Singapura dan lain-lainnya ya silahkan kalian sesuaikan lalu disini kita masukkan nomor whatsappnya jika sudah kalian masukkan nomor whatsappnya silahkan kalian ke alamat email nah disini untuk alamat email silahkan kalian masukkan alamat email yang masih aktif ya karena nanti akan dihubungi oleh via whatsapp jadi alamat email ini atas bawah harus sama persis ya harus sama persis lalu di bawah ini bagaimana anda menggunakan whatsapp silahkan kalian pilih jika kalian menggunakan android pilih android jika kalian menggunakan ipun silahkan kalian pilih ipun yes jadi disini adalah perangkat yang kalian gunakan yang biasa kalian gunakan untuk login whatsapp kalian ya nah disini saya menggunakan android seperti ini maka saya pilih android nah disini silahkan masukkan pesan anda di bawah ini nah mungkin kalian bisa menuliskan seperti ini ya oke selamat menikmati nah disini sebagai contoh kalian bisa menuliskan seperti ini namun jika masalah kalian berbeda silahkan kalian sesuaikan dengan masalah kalian ya nah disini karena api saya hilang maka saya menuliskan seperti ini guys hai admin whatsapp mohon bantuannya agar saya bisa login kembali ke akun whatsapp saya lagi handphone saya hilang beserta kartu telepon untuk verifikasi akun whatsapp tersebut mohon bantuannya untuk mengirimkan kode verifikasi ke email saya terima kasih nah disini silahkan kalian sesuaikan saja dengan masalah akun kalian ya nah jika sudah klik langkah selanjutnya maka munculnya seperti ini ya hubungi whatsapp nah disini kita gulik saja ke bawah hingga mentok jika sudah mentok kita klik kirim pertanyaan nah disini pertanyaan kita sudah terkirim ya hubungi whatsapp pertanyaan anda telah terkirim jadi pengajuan kita sudah berhasil nah dengan cara ini biasanya whatsapp akan meninjau dan akan mengirimi sebuah pesan ke email kita ya agar kita bisa login kembali ke akun whatsapp lama kita namun jika dengan cara tersebut kalian tidak berhasil kalian langkah berikutnya adalah kalian ke galeri nomor tersebut ya atau ke gabari atau ke galeri indosat sesuaikan dengan nomor kalian ke pembuatan nomor kartu perdana guys dan kalian buat ulang kartu perdana kalian ya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh operator yang kalian gunakan jadi kalian bisa menggunakan nomor tersebut dan login kembali ke whatsapp kalian oke jadi silahkan kalian mencobanya dan semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati terima kasih